Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ilmu hikmah Pernahkah anda merasa hidup anda diam di tempat dan tidak ada kemajuan? Apapun usaha yang anda lakukan rasanya sia-sia atau bahkan gagal Keberuntungan seseorang sebenarnya ditentukan oleh banyak hal Salah satunya adalah waton seseorang Waton, hari dan pasaran kelahiran manusia Dipengaruhi oleh alam semesta berupa energi langit, energi bumi, energi bulan, dan energi lautan Bukan salah anda jika anda terlahir pada waton yang tidak membawa hoki atau keberuntungan Sebab sebenarnya anda pun bisa mengatasinya dengan puasa waton Bagi orang terdahulu, puasa waton memang menjadi solusi terbaik untuk mengubah nasib seseorang maupun keberuntungannya Puasa waton ialah puasa yang dilakukan pada hari kelahiran anda Lantas, seperti apakah puasa waton untuk rezeki dan keberuntungan? Sebelum mengetahuinya, silakan terlebih dahulu anda klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami Berikut ini adalah jenis-jenis puasa waton yang bisa dilakukan untuk rezeki dan keberuntungan Yang pertama, watonan sehari penuh Puasa waton sebenarnya adalah puasa yang dilakukan pada hari kelahiran anda Dan jenis puasa waton ini dilakukan dalam kurun waktu 24 jam penuh Dimana puasa waton jenis ini paling banyak dilakukan atau dijalankan oleh pakar spiritual Puasa yang cukup berat namun besar sekali manfaatnya Dan biasanya dilakukan oleh orang yang sedang melakukan tirakat jawa Kemudian yang kedua, watonan tiga hari Puasa waton ini dilakukan selama tiga hari dengan hari kelahirannya terjepit di tengah Jadi dilakukan sehari sebelumnya pada hari kelahiran dan ditambah satu hari lagi sebagai penutup Dengan demikian, waton orang yang melakukannya harus berada di tengah atau terjepit Kemudian yang ketiga, watonan tiga hari diulang tujuh kali Jenis puasa waton yang satu ini cukup unik Puasanya tiga hari tetapi dilakukan setiap bulan atau setiap siklus selama tujuh bulan berturut-turut Jenis puasa ini biasanya dilakukan bila ada hajat atau keinginan jangka panjang yang benar-benar ingin diwujudkan Kemudian sebagai penutupnya, diadakan ritual sesaji atau syukuran Nah selain melaksanakan puasa waton sebagai cara buang sial menurut waton Anda juga bisa menggunakan sarana spiritual dari Kang Mas Ruhan Berupa Mustika Prayuta Suryani Mustika Prayuta Suryani merupakan batu mustika langka Yang secara khusus energi di dalamnya disesuaikan dengan aura dan hari lahir seseorang Sehingga dengan penggunaan Mustika Prayuta Suryani Anda tidak perlu melakukan puasa watan untuk mendapatkan keberuntungan dan buang sial dari waton anda Khusus tanggal 1 sampai 31 Oktober 2019 Dapatkan Mustika Prayuta Suryani gratis Dengan memaharkan produk dan layanan Kang Mas Ruhan di atas 2 juta Namun, apabila anda hanya ingin memiliki Mustika Prayuta Suryani Maka anda bisa mendapatkannya dengan mengganti mahar sebesar Rp750.000 saja Kapan lagi anda mendapatkan potongan mahar yang lebih dari 50% Sebab mahar di hari biasa adalah sebesar Rp1.575.000 Silakan hubungi admin kami di 085-712-999-772 Atau 082-223-338-771 Demikianlah video dari kami kali ini Terima kasih sudah menyimak hingga akhir Simak juga video dari kami yang lainnya Nah, sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh